Terima kasih telah menonton! So basically, itu doang. Cuman pembersih muka, anine balm, cleanser, moisturizer, lotion, dan sunscreennya itu penting juga. Selebihnya, waktu banyak, misalnya malam-malam, nggak mager, boleh lah tuh pake toner, pake serum gitu kan. Mungkin suka emis aku ngeliat kalo cewek-cewek kayak tiap sebelum tidur tuh kayak 7 step gitu. Aku pribadi ya 2-3 itu udah deh gitu. Udah bagus cuci muka gitu kalo kata suamiku. Udah cuci muka aja gitu. Cuman justru kalo kulit sensitif kayak aku, kayak temen-temen juga yang punya, semakin banyak itu tuh sebenernya semakin bikin trigger jadi tambah sensitif gitu. Jadi yang aku tau, justru untuk kulit sensitif sepenting kita itu harus di eliminir gitu. Pake yang penting-penting aja. Cleanser, moisturizer, sunscreen. Udah segitu doang. Toner atau serum itu ekstra ya kalo mau gitu. Tapi kalo 3 itu udah terpenuhi, itu udah cukup sih sebenernya. Nah, serum nih kalo misalnya aku lagi pengen, aku pake yang ini. Dia tuh teksturnya tuh kayak gel. Dan ini aku taruhnya di kukas guys. Ini tuh enak banget kalo buat summer. This is the best. Gitu. Dia kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak gel lah. Dan gampang sih rapnya. Itu serum atau serum lainnya. Aku juga punya ini. Yang dari I'm From. Ini kayak pipet gitu dia. Kan ditetes. Maksimum kayak 3 kali lah. 3 tetes gitu. Tapi ya gitu kayak gak habis-habis guys. Ini tuh sebenernya botol kedua. Udah aku gak beli lagi. Karena aku tau aku anaknya gak terlalu. Apa. Gak terlalu seneng yang terlalu banyak gitu. Jadi secukupnya aja. Itu serum. Terus aku juga punya. Sebelum serum sebenernya toner dulu ya. Kalo toner itu. Aku pake ini. Ini tonernya. Sama satu lagi favorit aku. Kalo kalian ngikutin IG aku pasti tau. Aku suka banget tuh I'm From. I'm From. Tapi ini lagi abis. Dan itu aku beli kayaknya udah gak tau lagi tuh berapa botol. Suka banget. Nanti aku insert gambarnya ya. Jadi toner aku tuh cuman. Kalo gak I'm From. Yaudah. Ini aja. Oke. Ini. Masker. Oke ini. Dan again favorite. It's from I'm From. Itu mugwort. Ini udah. Gak tau botol keberapa. Dan ini juga udah mau abis. Baunya tuh kayak bau apa ya. Rerempahan gitu loh guys. Agak strong. Tapi menenangkan sih menurut aku. Yang ini. Sama satu lagi. Maskernya itu yang aku suka tuh. Honey. Honey mask. Ini juga enak sebenernya. Cuman. Entah kenapa. Waktu itu sempat beberapa kali aku pake. Ini agak kurang cocok sih di muka aku. Mungkin setelah aku baca-baca. Ini tuh ada. Ada produk. Bebah. Yang kayaknya gak cocok di kulit aku gitu. Jadi akhirnya. Yaudah deh. Kadang-kadang aku pake. Tapi buat kaki. Buat lutut gitu. Buat tumit gitu. Kalo di muka aku masih agak takut sih. Karena waktu itu gak cocok. Ini sama sheet mask. Aku punya yang sheet mask ini. Ini tuh basah banget. Makanya kalo pake ini lagi. Aku tuh sebenernya gak bisa terlalu lama. Jadi kayak pake udah gitu. Karena juga kalo terlalu basah. Kulitnya ngamuk. Terlalu ini kulitnya ngamuk gitu deh. Serewet kulitnya guys. Serewet. Oke next one ini guys. Yang paling aku suka. Aloe vera. Nah ini biasanya aku pake kalo ada jerawat gitu. Kecil-kecil. Aku pakein juga kalo ini ke suami aku. Dan menurut aku cepet banget keringnya gitu. Atau kalo jadi masker gitu. Enggak sih ya. Agak bikin gatel. Karena kan yang aloe vera ini ada alkohol ya guys. Jadi kalo buat aku tuh lebih ke spot pot pertentu aja gitu. Dan di rambut juga bisa dipake. Waktu itu kayak misalnya kayak gatel gitu. Nah aku pakein ini. Pokoknya kalo ada yang gatel. Spos-spos pertentu penyelamat. Dan yang terakhir itu ini guys. Cotton pad. Kayak gini nih. Ini ada beberapa lembar. Jadi nanti dikasih toner. Terus tinggal ditep-tep gitu kan. Digiemin gitu loh. Jadi kayak di compress. Ini dari Tiumgang Yul. Oke. That's all. Dikit banget sih sebenernya. Dan aku yakin kalian pasti punya lebih banyak produk skincare. Tapi at the end of the day menurut aku tuh gak tergantung sedikit atau seberapa banyak. Tapi lebih ke konsisten gitu loh guys. Tetep dipake. Dan jangan ganti-ganti terus gitu. Kalo emang udah cocok. Kita pake itu aja. Dan ini bisa bertahan lama kayak. Yang ini kan juga aku tadi bilang. Ini produknya udah aku beli dari. Mungkin 6 bulan yang lalu. Dari tahun lalu. Dan ini udah sedikit lagi sih mau habis. Dan sayangnya juga. Kalau choice itu di New Zealand gak ada guys. Jadi ini aku pesennya dari Aussie gitu. Tapi ini definitely aku repurchase lagi gitu. Jadi kalo aku bisa rekomen sesuatu gitu buat kalian. Yang kulitnya sama. Mungkin ini. Dua produk ini udah cukup. Gue cuci muka buat moisturizer. Ini bisa pagi. Bisa malem. That's it. Ditambah sunscreen yang kalian suka. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja dulu guys. Ini juga rambutnya. Udah mau jatoh. Thank you for watching guys. Aduh aku pegangin ini dulu. Thank you for watching. See you in other times. In other video. Terus apalagi ya. Keep being you. Keep being happy. Keep being gorgeous. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa. Being productive is the most important thing. Oke. Oke. Bye. See you all. Bye. 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 Terima kasih.